Intro Namo tasabagawato arahatu Sama sambur dasa Yata agarang ducanang Wudhi samati wijati Ewang abha witang citang Rago samati wijati Artinya Bagikan hujan Yang menembus rumah Yang beratap buruk Demikian juga Nafsu rendah Menembus pikiran yang tidak Diperkuat Latar belakang Suatu ketika Sang Buddha Mengunjungi kota Kapilawatu Tempat sana keluarga Sang Buddha tinggal Pada suatu hari Perkawinan Pangeran Nanda Yaitu Adik diri Sang Buddha Sedang dirayakan Setelah mendapatkan Dana makanan di rumah Nanda Sang Buddha Menyerahkan mangkuk Makanan beliau Kepada Nanda Jadi Nanda harus mengikuti Sang Buddha Karena akan dianggap kasar Jika mengembalikan Mangkuk itu Sang mempelai perempuan Yaitu Jana pada Kalyani Setelah melihat Nanda mengikuti Sang Buddha Bergegas maju Dan mohon Nanda segera kembali Di wihara Nanda diterima Masuk Biku Sangha Tetapi Nanda kecewa Dan tidak Mendapatkan Kesenangan Dalam kehidupan Sebagai Biku Dan memikirkan Jana pada Kalyani Setelah Mengetahui hal itu Sang Buddha Dengan kekuatan beliau Memperlihatkan Kepada Nanda Dewi-dewi cantik Dari surga Tawatimsa Mereka Sedemikian cantik Dan jauh lebih manis Daripada Mempelai perempuannya Nanda diberitahu Bahwa ia akan Mendapatkan Satu Diantara Dewi itu Jika ia berupaya Keras Dalam mempraktikan Dhamma Akhirnya Nanda menjadi Arahat Sebagai arahat Ia sepenuhnya Terbebaskan Dari semua Kemelekatan Pikirannya Telah dimurnikan Dari pikiran-pikiran Yang penuh Naksu rendah Ketika menjelaskan Perubahan Kehidupan Nanda Sang Buddha Bersabda Wahai Para Biku Sebelumnya Nanda bagikan Sebuah rumah Yang beratap buruk Sekarang Pikirannya Bagikan Sebuah rumah Yang beratap baik Sekarang Ia terbebas Dari Samsara Yaitu Kelahiran Dan kematian Yang berulang-ulang Komentar Apa yang kita maksudkan Sebagai Abha Witang Cittang Itu adalah Pikiran Yang tidak Diperkuat Atau Pikiran Yang tidak Terbina Dan tidak Terlatih Pikiran Sulit Dikendalikan Juga Sulit Melihat Sifatnya Pikiran Yang tidak Dibina Menimbulkan Masalah-masalah Duniawi Ribuan Kesulitan Dan Kesusahan Nafsu Rendah Atau Raga Sangat Mudah Ditembuskan Kedalam Pikiran Yang tidak Dibina Karena Ia tidak Tahu Tentang Meditasi Orang-orang Yang mempraktikan Meditasi Dapat Mengerti Apa Yang seharusnya Dan Apa Yang tidak Boleh Dilakukan Oleh Diri Mereka Bukan Hanya Nafsu Rendah Fondasi Fondasi Lain Dari Kilesa Atau Kekotoran Batin Misalnya Kebencian Dan Kepedulan Batin Juga Ditembuskan Kedalam Pikiran Yang Tidak Terlatih Perbuatan Perbuatan Baik Yaitu Tindakan Dan Energi Yang Menguntungkan Tidak Dikenal Oleh Pikiran Yang Tidak Diperkuat Dan Tidak Melihat Satu Perbedaan Pun Antara Perbuatan Dan Energi Yang Baik Ku Salah Maupun Yang Buruk Atau Aku Salah Ia Tidak Terbiasa Untuk Tetap Dalam Tujuan Yang Menguntungkan Pikiran Yang Tidak Diperkuat Menderita Kegemukan Energi Energi Aku Salah Dan Kekotoran Batin Pikiran Kita Selalu Cenderung Pada Perbuatan Dan Pikiran Kita Yang Terbiasa Jadi Pikiran Yang Tidak Diperkuat Mengarah Keperbuatan Yang Negatif Maupun Aku Salah Dan Karena Itu Mengumpulkan Jauh Lebih Banyak Kekotoran Batin Pikiran Yang Demikian Bukan Rumah Yang Sesuai Untuk Keribuan Keinginan Yang Aku Salah Dan Kejahatan Di Masyarakat Kita Saat Ini Banyak Orang Tertutup Oleh Kekotoran Batin Atau Kilesawarana Karena Saat Ini Di Hadapan Kita Kita Menemukan Masyarakat Yang Berpusat Pada Uang Dan Masyarakat Yang Saling Bersaing Jadi Ada Perlombaan Seperti Antara Kucing Dan Tikus Dan Perlombaan Yang Kejam Untuk Mencari Keinginan Rendah Masyarakat Modern Kita Selalu Mempromosikan Keinginan Rendah Dan Mencari Kebahagiaan Di Dalamnya Itu 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 Kesalahan Dan Itu Karena Tanpa Pengetahuan Tentang Makna Kehidupan Yang Perlu Kita Pahami Adalah Bahwa Ada Bahasa Nafsu Rendah Ada Daftar Kotoran Batin Atau Kilesa Besar Yang Disebut Sebagai Dasa Kilesa Watuhi Atau Sepuluh Landasan Kilesa Apakah Yang Merupakan Kilesa Kilesa Besar Itu Yang Pertama Loba Yaitu Keserakahan Atau Ketamakan Yang Kedua Dosa Kecurangan Noda Kejahatan Keburukan Moral Atau Kebencian Yang Ketiga Moha Kebodohan Kebodohan Batin Hayalan Atau Kebingungan Yang Keempat Mana Tinggi Hati Kecongkakan Kesombongan Atau Arogansi Yang Kelima Diti Pandangan Pandangan Yang Dogmatis Yang Keenam Wicikica Teraguan Kebingungan Ketidak Mantapan Tentang silah Karma Dan Sebagainya Yang Ketujuh Tina Keacuhan Kemalasan Kekakuan Keras kepala Atau Kegemingan Dan Yang Kedelapan Udaca Kegelisahan Kehilangan Keseimbangan Rangsangan Atau Kebingungan Sembilan Akhirika Rasa Tidak Malu Atau Kehilangan Moral Dan Sepuluh Anotapa Kenekatan Atau Kekasaran Pada 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 Umumnya Banyak Orang Tertutup Oleh Kilesa Kilesa Itu Menurut Pandangan Dan Praktik Mereka Mereka Memiliki Berbagai Tingkat Kotoran Batin Beberapa Orang Mungkin Memiliki Tingkat Nafsu Yang Tinggi Sedangkan Beberapa Orang Lainya Memiliki Tingkat Nafsu Yang Rendah Kilesa Kilesa Besar Itu Merusakan Jalan Menuju Pembebasan Atau Kebahagiaan Yang Tertinggi Pertama Kita Harus Mengerti Bahwa Pikiran Kita Tertutup Pekat Oleh Kilesa Kilesa Itu Dan Kilesa Kilesa Itu Bagikan Sejenis Beban Berat Bagi Kehidupan Kita Karena Itu Tidak Akan Ada Kedamaian Batin Maupun Spiritual Sama Sekali Kilesa Kilesa Itu Amat Mempengaruhi Tubuh Kita Juga Jika Kita Tidak Mengesampingkan Dan Menghilangkan Kilesa Kilesa Itu Kita Menuju Kegelapan Total Yang Terdiri Atas Moha Kebingungan Dan Kekacauan Batin Terima Kasih Kekacauan 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 Terima kasih.